Salam setari, melalui tubuh berkupal, Maha Palolones baru saja menyelesaikan kegiatan ekspedisi Anah Tebeng di Sulawesi Selatan. Mau tahu ceritanya? Simak video yang kami buat. Perjalanan kami mulai dari UNES, kemudian kami menuju stasiun Poncol untuk menggunakan transportasi kereta api. Kami menggunakan transportasi kereta api untuk menuju stasiun Pasar Turi. Setelahnya kami memesan taksi online untuk kemudian menuju di Maha Palolones untuk menginap di sana. Paginya kami melaksanakan pembunuhan logistik dan membeli beberapa bahan makanan di Surabaya yang nantinya akan kami bawa ke Makassar. Setelah itu kami sarapan, kemudian siangnya kami berpamitan dengan Maha Palolones untuk memanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Perak. Selama yang di Pelabuhan Tanjung Perak, kami menurunkan barang kami dari mobil, kemudian kami mencetak tiket yang sudah kami belan sebelumnya. Setelah itu kami melewati beberapa pengecekan atlet yang kami bawa, hingga akhirnya kami berhasil naik ke kapal KM Sinabung yang melayani rute pelayaran dari Surabaya menuju Makassar. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 28 jam, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Makassar. Sekitar jam 10 malam kita sampai di Pelabuhan Makassar. Suasana kondisi Pelabuhan Makassar sendiri itu sangat ramai sekali karena banyak penumpang yang nulang berlabuh di Makassar. Setelah itu kami membeli beberapa jenilan, menunjukkan minuman, lalu kami dijemput oleh Pak Palang Korpala dari investasi juga Sintalaras dari URN. Dari tim kami sendiri dibagi menjadi dua tim. Tim LH menuju Sintalaras, lalu tim AISI menuju Korpala. Sesampainya kami tiba di tempat masing-masing, kami langsung seraturahmi dengan anggota, lalu berbincang-bincang, mengobrol, sampai cukup malam, lalu kami menghasilkan istirahat. Paginya kami bangun jam 5, lalu kami berencana untuk membeli bahan makanan atau ransumi yang akan kami bawa selama penelitian nanti. Kami diantar oleh dua anggota Sintalaras menuju Pasar Pak Baikbaik. Di sana kami membeli bahan makanan dan juga beberapa snack yang akan kami konsumsi. Lalu setelah itu kami kembali lagi ke SISCAM Sintalaras, lalu kami compacting semua ransumi yang sudah kami beli, compacting anak-anak kami. Lalu kami berangkat menuju Taman Nasional Badimurung Kuliseraung diantar oleh salah satu anggota anak Sintalaras. Setelah sampai di kantor Taman Nasional Badimurung Kuliseraung, kami bertemu Pembinan. Lalu kami rencananya akan melakukan presentasi BPS Panarinya. Di sana juga kami mengobrol mengenai konsep dan juga bagaimana penelitian kami. Selain penelitian kami kan juga ada pemanjatan tepi. Kami banyak mengobrol dan juga banyak kita masukan dari pimpinan Taman Nasional. Setelah itu siangnya kita masak dan aktivitas tipe-tipe lainnya, lalu membuat camp di lapangan poli di belakang Taman Nasional. Lalu malamnya itu kita masih di sana, nge-camp di sana. Siangnya itu sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah kita melakukan presentasi dengan pihak Balai Taman Nasional untuk mempresentasikan kegiatan kita selama di TN Bebul. Dan juga kegiatan kita setelahnya yaitu pengabdian di desa Patiro. Setelah presentasi, kita melakukan packing barang-barang beres-beres untuk dibawa ke Resort Patunuang dengan menggunakan mobil dari Manggala Agni. Di Resort ini kita langsung beri tim, ada yang tim FC dan juga tim LH. Malamnya itu kita menginap di rumah Pak Pado untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Pak Pado untuk penelitian dan pengamatan kita di Patunuang. Pak Pado ini merupakan warga lokal sekaligus dari staff Taman Nasional Bantimurung Balsaraung yang ditugaskan beliau untuk mendampingi kita selama kita pengamatan Tarsius dan juga analisis vegetasi di sini. Untuk esok harinya itu kita mendirikan camp di area pengamatan Tarsius dan untuk sorenya itu kita melakukan pengamatan Tarsius. Untuk awal-awal kita dibawa oleh Pak Pado di kandang Tarsius Di area kandang Tarsius itu kita melihat dua ekor. Lalu di area Santuari itu kita melihat satu ekor Tarsius yang sedang mengamati sekitar mencari makan serangga. Lalu selanjutnya, pukul 5.30 kita kami ditemani oleh Pak Pado melakukan pengamatan Tarsius di wilayah Santuari. Kemudian, pukul 6.00 pagi kami kembali ke camp untuk memasak dan sarapan. Kemudian, pukul 8.00 pagi kita kami mulai melakukan analisis vegetasi di tiga titik di wilayah Santuari. Jadi, itu terdapat kelompok yang merupakan sarang Tarsius. Jadi, kita melakukan aspek di sini. Kemudian, pukul 8.00 pagi kami juga ditemani oleh Pak Pado melakukan analisis vegetasi di lima plot di lima titik sarang Tarsius di wilayah Santuari. Pada hari ketujuh, tim ekspedisi Arnawa Tebeng Mahapala Unes bersiap-siap untuk melaksanakan pemanjatan. Dari base camp menuju tebing kurang lebih perjalanan sekitar 20 menit dengan jalur yang menanjak. Setelah sampai di lokasi tebing, tim bersiap-siap untuk melaksanakan pemanjatan dengan metode artificial. Kurang lebih, dengan ketinggian 25 meter, sampai di titik 1 dan memasang fix room. Kemudian, tim istirahat dulu karena kondisi siang dan panas. Lalu, tim melanjutkan pemanjatan menuju top tebing dan sampai di top tebing memasang fix room. Lalu, turun untuk membersihkan jalur dan istirahat menuju kembali ke base camp karena hari sudah malam. Pada hari ke-8 ekspedisi Arnawa Tebeng Mahapala Unes, tim ekspedisi divisi rock climbing memulai kegiatan di pagi hari dengan membersihkan jalur menggunakan golok. Setelah membersihkan jalur, tim kemudian melanjutkan pemasangan instalasi hanging camp sebanyak 3 hemok dengan masing-masing mempunyai pengamannya. Setelah memasang instalasi, tim kemudian memutuskan untuk kembali ke base camp untuk beristirahat dan melakukan aktivitas pribadi. Ketika hari sudah mulai memasuki malam, tim kembali melakukan perjalanan ke tebing untuk melakukan hanging camp di malam harinya. Hanging camp dilakukan secara bergiliran untuk naik ke atas menggunakan teknik ascending. Setelah hari mulai malam dan tim semuanya sudah berada di atas, tim kemudian memutuskan untuk beristirahat. Ketinggian hanging camp kurang lebih berada di ketinggian 50 meter. Pada hari ke-9, di pagi harinya, tim melakukan sarapan terlebih dahulu di atas tebing. Setelah melakukan sarapan, tim melanjutkan pemanjatan sampai ke top tebing topi setinggi 100 meter. Tim sampai di top tebing sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah melakukan pemanjatan sampai top, tim kemudian mengambil beberapa dokumentasi berupa foto dan video di atas top tebing. Setelah mengambil dokumentasi, kemudian tim memutuskan untuk turun ke bawah sembari klinik jalur menggunakan teknik ascending. Di hari ke-10 ekspedisi Arnawa Tebang, tim jisisi rock climbing itu sempat kesulitan menentukan lokasi yang akan kita gunakan untuk pembuatan jalur. Karena di tebing belakang kita ini, dari utara ke selatan sudah terdapat banyak sekali jalur sport climbing yang dibuat oleh teman-teman mapala di Makassar. Kemudian kami telah menentukan jalur di sebelah ujung selatan yang memiliki ketinggian kurang lebih 15 meter dengan total hanger 7 buah. Nah, setelah kita menentukan, kami segera merintis jalur ke atas dan memasang tali fixed loop yang dibuatkan untuk pembuat jalur nanti. Setelah artificial sudah selesai, kami segera mengebor jalur, memasang satu persatu hanger. Dan di siang harinya, tim telah sukses membuat jalur kedua di tebing layar di bagian selatan. Kemudian setelah itu kami segera balik ke camp dan beraktifitas pribadi. Setelah itu kami menuju Taman Nasional Bandimurung di Usaraung untuk berpamitan. Setelah itu kami lanjut ke desa Patirode Ceng. Di sana kami jabut baik oleh kepala desa dan kami sempat beri bincang-bincang di sana. Kemudian setelah itu kami menyiapkan alat pengabdian. Dan paginya kami melakukan pengabdian di SDN pokok 6 ini. Di situ kami berangkat pada pokok 7, namun siswanya itu pada belum datang karena memang jarak dari rumah untuk menuju SD itu terlalu jauh. Dan kami harus menunggu siswanya dulu untuk menggir. Setelah itu baru kami mulai untuk pengabdian di SD itu. Bentuk pengabdiannya itu berupa sosialisasi pola hidup bersih dan sehat. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi terkait bahaya nyamuk di SD tersebut. Di akhir kegiatan sosialisasi kami melakukan foto bersama dengan guru dan siswanya. Setelah itu kami kembali lagi menuju rumah kantor kepala desa. Dari terakhir kami melakukan pengabdian di desa Batera Dejeng. Kami melakukan sosialisasi terkait pengolahan sampah. Berupa pengolahan sampah organik dan anorganik. Untuk sampah organik sendiri kami melakukan sosialisasi terkait magut dan buku kompos. Untuk sampah yang anorganik itu kami melakukan sosialisasi terkait ekobrik dan plastikless. Di situ warga cukup antusias dengan sosialisasi yang kami lakukan. Dan di akhir acara kami melakukan foto bersama dengan warga desa Batera Dejeng. Selain itu kami juga berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju Makassar. Malamnya kami langsung menuju Makassar menggunakan pickup yang memang dijemput dari alumni dari Mapala Sintalaras. Sampai di sana kami langsung menuju ke Mapala Korpala. Kita ke Korpala Terutupi Hulu. Sampai di sana kami mengobrol dengan anggota. Lalu juga kami banyak-banyak bercerita. Lalu kami melanjutkan tidur. Selanjutnya kami paginya itu jalan-jalan di Universitas Sanuddin. Kita melihat kampusnya keliling-keliling dengan anak Korpala juga. Lalu siangnya kami jalan-jalan ke Pantai Losari. Di sana kami banyak bertemu dengan monumen-monumen yang bersejarah. Lalu kami juga tidak lupa untuk mengambil foto. Dan juga di sana kami bersenang-senang. Tak lupa juga kami di sana membeli banyak alang-alang untuk teman-teman di sekretariat. Kami juga membeli alang-alang untuk keluarga kami sendiri. Ya sampai kurang lebih sore. Sore itu kami melanjutkan perjalanan ke Sintalaras. Kita juga sudah berpamitan dengan Korpala. Lalu kami malamnya itu kami menginap di Sintalaras. Kami juga tak lupa memberikan kenang-kenangan untuk anak Korpala dan juga anak Sintalaras. Karena kami sudah difasilitasi. Kami juga sudah ditemani untuk perjalanan kami selamat di Makassar ini. Karena mereka juga banyak sekali membantu kami untuk ekspresi ini. Malamnya kami serat di Sintalaras. Karena kapal itu sebenarnya berangkat pukul 2 deni hari. Namun karena ada kemunduran jadwal, itu kapalnya berangkat jadi pukul 8. Sehingga kami harus menginap semalam di Sintalaras. Kemudian ya karena jadwal dari kapal mundur, kami juga ada banyak waktu untuk beris-beris dan juga ya untuk ngobrol dengan mereka. Lalu paginya kami berangkat sampai di Pelabuhan Makassar itu pukul 7. Kami juga diantar oleh anak-anak Sintalaras. Lalu kami lupa juga berpamitan dan juga menguntukkan terima kasih kepada anak-anak Sintalaras. Lalu kami berangkat menggunakan kapal menuju Surabaya itu sekitar pukul 9. Pukul 9 itu kami berangkat. Perjalanan sampai ke Surabaya itu kurang lebih 29 jam. Kami sampai di hari berikutnya itu jam 1 siang. Itu kami sampai di Surabaya. Lalu kami sampai di Surabaya, kami menginap di penginapan yang memang dekat dengan kawasan prestasiun di Harburi. Setelah itu paginya kami berangkat naik kereta sekitar pukul 10. Pukul 10 itu kami berangkat. Perjalanan sampai Semarang itu sampai pukul 3 kurang lebih 30. Kami itu sudah sampai di Semarang. Di Semarang kami disemput oleh rekan-rekan dari sekretariat. Kami sampai di sekretariat itu kurang lebih jam 4 sore. Lalu kami masukkan untuk bersih-bersih alat itu juga melantah barang-barang di sini. Oke teman-teman, itulah video perjalanan ekspedisi Aral Kebun dari Malapala UNES. Ikuti terus perjalanan kami. Salam setari. Terima kasih telah menonton!